Sahabat Kompas.com, sirkuit Austin yang menjadi arena seri MotoGP Amerika merupakan salah satu favorit pebalap Repsol Honda Mark Marquez. Marquez sebelumnya sempat absen pada dua seri, yakni MotoGP Mandalika dan MotoGP Argentina. Hal itu dikarenakan, Marquez mengalami kecelakaan pada sesi kualifikasi di seri sebelumnya, GP Mandalika. Kecelakaan tunggal itu menyebabkan diplopia yang diderita Marquez kembali kambuh. Namun pada seri MotoGP Amerika kali ini, Marquez menyatakan komitmennya untuk bangkit. Namun demikian, meski sirkuit Austin menjadi salah satu favoritnya, namun Marquez tak memasang target juara. Pernyataan sirkuit Austin menjadi favorit Marquez bukan ucapan belakang. Sejak MotoGP 2013, Marquez nyaris selalu juara di sirkuit Austin. Kecuali pada edisi MotoGP 2019 saat Marquez mengalami kecelakaan ketika tengah memimpin balapan. Sementara pada 2020, sirkuit Austin tak masuk kalender MotoGP. Dan pada 2021, Marquez kembali keluar sebagai juara di seri MotoGP Amerika. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!